Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Anak-anakku dengan pelajaran kimia Ketempatan yang berbahagia ini Bapak berbagi tentang Pembahasan soal-soal dermokimia Khusus untuk soal-soal yang berhubungan dengan Kalom limiater Saya mulai dari soal yang pertama Nah, suatu bahan bakar Yang berasal dari senyawa hidrokarbon Mempunyai entalpi pembakaran Minus 2,305 kJ per mol Bila bahan bakar MR sama dengan baktude tersebut Dibakar sebanyak 10,5 gram Maka entalpi pembakaran yang dihasilkan adalah Dari soal yang ada Maka yang pertama kita ketahui Bahwa entalpi pembakarannya Minus 2,305 kJ per mol Sehingga kita hitung dulu mol Bahan bakar tersebut Gram per mF Berarti 10,5 dibagi 44 mol Karena kita tidak disuruh menghitung Angkanya hanya bagaimana persamaan Nah, sehingga mol yang ada itu Kita kalikan dengan Nah, besarnya entalpi pembakaran Sehingga ketemu 10,5 x 2305 dibagi 44 Ya, sehingga jawabannya adalah A Ya, soal nomor 2 Sebanyak 2 gram NaOH MR40 Dilarutkan ke dalam kalorimeter Yang berisi 100 gram air Setelah larut Ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik Dari 28 derajat celcius Menjadi 38 derajat celcius Jika kalau jenis CP-nya sama dengan 4,2 Joule gram bakat min 1 Kelvin bakat min 1 Dan masa NaOH diabaikan Maka delta H pelarutan NaOH Dalam air dinyatakan dalam Joule Mol bakat min 1 adalah Yang pertama kita hitung dulu mol NaOH Pada umur 1 gram per mF Berarti 2 per 40 Ya, nah dimana kita ingat bahwa Rumus lebih berdaki Sama dengan M Dikali CV Dikali delta T Ya, sehingga 100 Dikali 4,2 Dikurangi dengan delta T 38 Dikurangi 28 Ya, sehingga persamaannya 100 x 42 x 10 Dan jangan lupa dibagi dengan molnya Ya, nah setelah dibagi dengan molnya Maka angka 40 naik ke atas Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah A Ya, minus 100 x 4,2 x 10 x 40 Dibagi 2 Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3 Air sebanyak 2 liter dibanaskan dengan pembakaran LPG Dari suhu 27 derajat celcius menjadi 75 derajat celcius Jika LPG dianggap C3H8 Ya, MRI 44 Dan terbakar sebanyak 44 gram Seluruh energi dari pembakaran LPG digunakan untuk menaikkan suhu air Masa jenis air 1 gram per cm3 Kalor jenis air 4,2 J Serah memakai min 1 derajat celcius Besarnya perubahan ental di reaksi pembakaran LPG adalah Nah, kita lihat ternyata air yang dibakar, dipanaskan Sebanyak 2 liter Itu sama dengan 2 kg Ya, sehingga sama dengan 200 gram Ya, setelah itu kita hitung dulu mol dari C38 44 dibagi 44 Berarti sama dengan 1 mol Sehingga K Sama dengan MC delta T M nya ini adalah Ya, masa air Ya, 200 gram Dikali 4,2 dikurangi delta T 75 kurangi 27 Ya, sehingga ketemu 403 200 J Kita ubah ke kilo J Dibagi dengan 1000 Nah, sehingga 403,2 kg Ya, sehingga delta H itu sama dengan min Hi Ya, sehingga kita lihat 403,2 dibagi molnya Molnya 1 Ya, nah, sehingga ketemu negatif 403,2 kg Ya, sehingga jawabannya yang betul adalah A Ya Lanjut ke nomor 4 Ya Valor yang dihasilkan dari pelarutan CACL2 Ya, MR sama dengan 11 Di dalam air digunakan pada kantong penghangat P3K Reaksi pelarutannya adalah CACL2 solid Menghasilkan Cu2 plus Ahi plus 2Cl-Ahi Delta H sama dengan min 83,60 J Sebuah kantong penghangat Sebuah kantong penghangat dirancang Agar suhunya naik Dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius ketika digunakan Ya Jika kapasitas kalau kantong penghangat berserta isinya adalah 418 J Per derajat Celcius Masa CACL2 yang harus ditambahkan ke dalam kantong tersebut adalah Nah, karena yang diketahui adalah kapasitas kalor ya Berarti KK ya Kadang-kadang ada pakai CP ya Sehingga H sama dengan KK dikali delta T ya Nah, ketemu 418 J Dikalikan dengan 10 4187 J Nah, delta H sama dengan min H Tetapi jangan lupa selalu dibagi dengan molnya ya Sehingga min V per delta H Itu sama dengan mol ya Nah, sehingga mol sama dengan V per delta H Sehingga ketemu V nya min 4180 dibagi 8360 ya Sehingga ketemu 0,05 mol Nah, sehingga masa dari CACL2 Masa sama dengan mol kali MR 0,05 kali 111 Sehingga 5,55 gram Sehingga jawabannya betul adalah P 5,55 gram Nah, kita lanjutkan ke nomor 5 Jika 100 cm kubik larutan NAUH 1 mol Direaksikan dengan 100 cm kubik HCL dalam subuh bisana Ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius Menjadi 37,5 derajat Celcius Jika larutan dianggap sama dengan air Kalau jenis air Kalau jenis air 4,2 Joule Grame 1, Kelvin 4,1 Masa jenis air 1 gram cm kubik Maka delta netralisasi adalah Yang pertama kita hitung dulu mol masing-masing ya Itu mol HCL Ini kalau kita kalikan Berarti 100 mmol kita rubah ke mol dibagi 1000 Berarti 0,1 mol Demikian juga untuk NAUH sama 100 mmol dirubah ke mol 0,1 Nah, kita lihat untuk reaksinya HCL ditambah NAUH ini terjadi reaksi penetralan Karena ini asam HCL asam NAUH basah Sehingga terjadi reaksi penetralan Menghasilkan garam dan air ya Volumen larutan itu merupakan penjumlahan Dari kedua larutan yang kita reaksikan ya Sehingga HCLnya 100 NAUHnya 100 Sehingga 200 cm kubik Sehingga masa larutan sama dengan 200 x 1 berarti 200 gram K sama dengan MC dikali delta T Jadi 200 x 4,2 dikalikan delta T Sehingga ketemu 7140 Joule Dan delta H sama dengan min K per mol Berarti 7140 Joule dibagi 0,1 Berarti sama dengan 71400 Joule Atau kita ubah ke Kilo Joule dibagi 1000 Sehingga jawabannya min 71,4 Kilo Joule per mol Maka jawabannya adalah C Min 71,4 Kilo Joule per mol Jangan lupa Pembakaran itu selalu bernilai negatif Ini reaksi yang lain ya Jadi nomor 6 Dalam suatu reaksi kimia Dibebaskan 8,4 Kilo Joule energi Kalor ini digunakan untuk memanaskan 100 cm kubik air Maka kenaikan suhunya adalah Bila diketahui kalau jenis air 4,2 Joule 1 derajat Celcius 1 Kita lihat tadi soalnya Ini airnya 100 cm kubik Berarti sama dengan 100 gram Sehingga K sama dengan M kali C kali delta T Dan delta T sama dengan C per M kali C Kita masukkan 8,4 Dibagi dengan masanya 100 kali C 4,2 Sehingga delta T sama dengan 8400 dibagi 420 Sehingga ketemu 20 derajat Celcius Jadi jawabannya yang tepat adalah D 20 derajat Celcius Nomor 7 Dalam kalori meter Terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik Dan ternyata 0,5 kg air Yang mengelirinya sebagai pelaturt Mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Kalau jenis airnya 4,2 Joule per gram Derajat Kelvin Kalau reaksi zat yang dilepaskan oleh reaksi itu adalah Nah Lihat apa saja yang diketahui Delta T 3 derajat Celcius Kita rubah ke Kelvin Ditambah 273, 276 Kita hitung pakai rumus K sama dengan MC delta T Jadi Airnya 500 gram Gali 4,2 Gali 276 Sehingga jawabannya 579,600 Joule Atau kita rubah ke kilo Joule Dibagi 1000 Jadi jawabannya 579,6 Kilo Joule Jadi jawaban yang tepat adalah C Kita lanjut ke nomor 8 Pada suatu percobaan 3 liter air dipanaskan Sehingga suhu air naik Dari 25 derajat Celcius Menjadi 72 derajat Celcius Jika diketahui Masa jenis air Sama dengan 1 gram Nah Mililiter Makanin 1 Dan kalor jenisnya 4,2 Joule per gram Derajat Kelvin Hasil Delta Reaksi bawah manasan Desebut adalah Nah untuk pembahasannya Masanya kita cari dulu Karena ini air Sehingga rohnya 1 Berarti 3 liter Sama dengan 3 kilogram Sama dengan 3000 gram Ya Ki sama dengan MC Delta T Berarti 3000 Dikali 4,2 Ya Di ini Perubahan suhunya Ya Jadi perubahan suhunya Dari Langsung saja juga bisa Ya 72 kurangi 25 Karena penambahannya sama Ya Sehingga Kita kalikan dengan 47 Ya Sehingga ketemu 592.200 Joule Kita rubah ke Kilo Joule Dibagi 1000 592,2 Kilo Joule Sehingga jawaban yang tepat adalah Ya Soal nomor 9 Ya Dalam suatu kalori meter Direaksikan 200 cm3 Larutan NLH 1 molar Dengan 200 cm3 Larutan HCL 1 molar Ternyata Suhunya naik Dari 29 derajat Celcius Menjadi 36 derajat Celcius Kalor jenis Larutan Dianggap sama dengan Kalor jenis air Yaitu 4,18 Joule Per gram Derajat Kelvin Dan masa jenis larutan Yang dianggap 1 gram Per cm3 Jika dianggap Bahwa Kalori meter Tidak menyerap Kalor Tentukan perubahan Enthalpi Dari reaksi Netralisasi NaOH plus HCL Menghasilkan NHCL plus H2 Nah Sebuah nomor 9 Pembahasannya Akhir reaksi itu Merupakan penjumlahan Dari H kalori meter Plus H larutan Tapi bernilai negatif Ya Oleh karena Kalori meter Dianggap Tidak menyerap Kalor Maka H reaksi Sama dengan Min H larutan Jadi tinggal H larutannya saja Ya Untuk volumenya Itu merupakan Penjumlahan Dari volume NOH Ditambah volume HCL Sehingga 200 Tambah 200 400 ml Masa larutan Sama dengan Volume larutan Dikalikan Rapatan larutan Atau Masa jenis larutan 400 Kali 1 Ya Delta T Pengurangan Suhu akhir Dikurangi Suhu awal 36 Dikurangi 29 Berarti 7 Jeladah C Ya Khi larutan Itu sama dengan Masa larutan Dikali C larutan Dikali Delta T Ya 400 Kali 4,18 Kali 7 Ketemu 11704 J Dirubah ke Kilo J Dibagi 111,704 J Ya Dimana Mol dari Nauha dan HCL Sama Yaitu 0,1 Mol Jadi pada reaksi Antara 0,1 Mol Nauha Dengan 0,1 Mol HCL Terjadi Perubahan Kalau Sebesar Khi reaksi Sama dengan Min Khi larutan Hingga Khi reaksi Sama dengan Min 11,704 Kilo J Maka Untuk Setiap 1 Mol Nauha Yang Bereaksi Dengan 1 Mol HCL Akan Terjadi Perubahan Kalau Sebesar Min 11,704 Kilo J Per 0,1 Mol Perubahan Kalor Yang bertanda Negatif Menunjukkan Bahwa Reaksi Berlangsung Secara Exotermis Pada Tekanan Konstan Perubahan Kalor Sama Dengan Perubahan Enthalti Persamaan Termoginianya Ini adalah Persamaan Untuk Penetralan Antara Basah Nauha Asam HCL Sehingga Delta Hanya Minus 12,704 Kilo J Jawaban Yang tepat Adalah E Soal Nomor 10 Terakhir Di dalam Suatu Kalorimeter Boom Direaksikan 0,16 Gram Gas Metana Dengan Oksigen Berlebih Sehingga Terjadi Reaksi Sebagai Berikut CH4 Ditambah 2O2 Menghasilkan CO2 Ditambah 2O Ternyata Terjadi Kenaikan Suhu 1,56 Derajat Celsius Jika Diketahui Kapasitas Kalor Boom Kalorimeter Adalah 958 J Derajat Celsius Pangkat Min Satu Masa Air Di dalam Kalorimeter Adalah 2.000 Gram Dan Kalor Jenis Air 5,18 J Gram Min 1 Celsius Min 1 Kalor Pemegaran Gas Metana Dalam Kilo J Per Mol Adalah Nah Untuk Pembahasannya Kalor Yang Dilepas Selama Reaksi Berlangsung Sama Dengan Kalor Yang Diserap Oleh Air Dan Oleh Boom Dalam Kalori Ledar Maka Khi Reaksi Sama Dengan Min Air Ditambah Khi Kalorimeter Boom Khi Air Kita Hitung Dulu M Air Kali C Air Kali Delta T Kita Masukkan 200 Kali 5,18 Kali 1,56 Ketemu 16.161 Joule Khi Boom Sama Dengan C Boom Dikali Delta T 958 Kali 1,56 Sama Dengan 14 94 Joule Maka Khi Reaksi Sama Dengan Min Penyumlahan Dari Khi Air Dan Khi Boom Sehingga Ketemu Minus 17 1655 Joule Atau Kita Rubah Ke Kilo Joule Dibagi 1000 Min 17,655 Kilo Joule Jumlah Metana Yang Dibakar Sebanyak 0,16 Gram Kita Bagi Dengan MR Dari Metana Yaitu 16 Sehingga Ketemu 0,01 Mol Maka Untuk Setiap Reaksi Pembakaran 1 Mol Ciham 4 Akan Dilepas Kalor Sebanyak Kita Bagi Hasilnya Tadi Dengan 0,01 Minus 1765,5 Kilo Joule Per Mol Karena Reaksi Berlangsung Pada Volume Delta V Sama Dengan 0 Maka Delta U Sama Dengan C Sama Dengan Min 1765,5 Kilo Joule Per Mol Terima Kasih Semoga Kita Terus Diberikan Kesehatan Di Tengah Pandemi COVID-19 Sehingga Segera Kalian Bisa Belajar Dengan Tatak Muka Dengan Bapak Ibu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah